Intro 8 unsur jalan utama atau jalan area 1. pengertian benar 2. pikiran benar 3. ucapan benar 4. perbuatan benar 5. mata pencaharian benar 6. usaha benar 7. perhatian benar atau kesadaran 8. meditasi benar 8. meditasi benar 8. meditasi benar 8. sedara-sedara nomor 1 dan nomor 2 ini 9. urusan batin 9. urusan batin 10. pengertian 10. dan pikiran 10. nomor 345 10. berbicara 10. berbuat dan mencari 11. penghidupan 11. ini urusan 12. fisik 12. artinya ucapan perbuatan dan mata pencaharian 12. itu adalah sesuatu 13. yang fisikal 13. sesuatu yang katom 14. begitulah kasarnya 14. kemudian 14. usaha perhatian dan meditasi benar ini 15. juga sesuatu yang bersifat batin 15. sekarang yang menjadi persoalan adalah 15. kita mau berbicara yang benar 15. mau berbuat yang benar 16. mau punya mata pencaharian yang benar 16. dikatakan silat 16. tatoanya apa 16. pedomanya apa 16. bagaimana kita bisa 16. berbicara 16. berbuat benar 16. mencari mata pencaharian 17. benar 17. kalau tidak ada pedoman 18. kan nanti 18. benar bagi saya 18. belum tentu 19. benar bagi orang lain 20. orang lain 20. mengatakan kejam 22. saya mengatakan 21. ini baik 21. karena 20. menguntungkan 21. maka harus ada 22. nah 24. supaya 21. kita bisa 23. berbicara 24. berbuat dan mempunyai 24. matah pencaharian 21. yang benar 22. standart 22. kita patoan kita itu adalah pengertian apa yang harus kita mengerti apa yang harus kita pegang supaya tingkah lagu kita itu punya pedoman nah, pengertian dan pikiran ini sesuatu yang tidak nampak nah, pengertian ini kita dapat dari mana? nah, sebagai umat Buddha pengertian itu kita dapat dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha nah, ini kita jadikan pedoman lah, Bante apa yang diajarkan Sang Buddha itu kok kita jadikan pedoman apakah itu mesti benar ajaran Sang Buddha? bagaimana buktinya? nah, wajar tahu orang tanya begitu how to prove it? bagaimana untuk membuktikan ini? bahwa itu benar nah, kalau ini tidak benar Bante pengertian-pengertian ajaran Sang Buddha ini tidak benar lalu saya jadikan sebagai pedoman lah, keberian nanti apakah saudara harus mengatakan wah, itu mesti benar tidak boleh begitu nah, saudara-saudara apakah yang disebut dengan pengertian benar? di dalam delatan unsur jalan area pengertian benar itu ada 10 macam ati dinan apa artinya? mengerti bahwa setiap sumbangan yang diberikan itu akan memberikan akibat ati jitang jitang itu adalah dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat diterjemahkan persembahan jadi, memberikan sesuatu dengan sikap menghormat dan dalam jumlah yang ya, yang besar bisa dikatakan pengorbanan sebetulnya dia sendiri butuh tapi dia korbankan dengan tujuan yang lebih luhur mengerti bahwa pengorbanan itu memberikan akibat atau membawa akibat jadi pengorbanan yang kita lakukan itu akan membuahkan akibat hampir sama sebetulnya, saudara ya dengan yang pertama ini hanya perluasan yang ketiga ati hutang hutang bahasa Bali bukan hutang bahasa Indonesia hutang ini adalah pengorbanan yang kecil mengerti bahwa pengorbanan itu walaupun kecil memberikan akibat jadi kasarnya kata orang memberikan bantuan itu ada buahnya orang memberikan pengorbanan yang besar itu ada buahnya orang memberikan pengorbanan yang kecil pun ada buahnya empat ati sukata dukat taneng kamang palang wipako artinya ada akibat dari setiap perbuatan yang baik maupun yang jahat jadi perbuatan yang baik yang jahat kecil apapun akan memberikan akibat nomor lima ati mata mata artinya ibu ini sebetulnya juga penjelasan yang lebih luas dari hukum karma tapi karena ibu dan ayah itu mempunyai kedudukan yang penting maka sang Buddha kemudian menguraikan dengan kalimat sendiri arti pita pita itu ayah ada akibat dari setiap perbuatan baik atau jahat sekalipun kecil yang dilakukan seseorang terhadap ayahnya tujuh ati sata opapatika apa artinya opapatika opapatika itu lahir dadaan ati sata opapatika artinya mengerti adanya makhluk-makhluk yang lahir tidak melalui kandungan dadaan ini adalah seperti dewa-dewa makhluk halus yang bahagia hidupnya disebut dewa-dewa juga raksasa-raksasa juga setan-setan juga kehidupan di alam neraka mereka muncul di neraka mereka bisa jadi setan kemudian dewa-dewa pada muncul itu tidak melalui kandungan ibu dia muncul dadaan delapan ati ayang loko artinya mengerti bahwa ayang itu ayang itu ini loko itu dunia mengerti bahwa dunia ini ada milan ati para loko mengerti bahwa selain dunia ini ada dunia yang lain para itu selain nah sekarang nomor 10 adanya orang-orang suci seperti Buddha dan para pertapa yang telah menjalani dama sehingga mengetahui jelas adanya alam ini dan alam lain nah saudara sebetulnya 1 2 3 4 5 6 ini sebetulnya hukum karma ati sata opa patika dan ati para loko nomor 7 dengan nomor 8 ini sebetulnya adanya alam lain nomor 10 adanya alam ini tidak ada masalah siapa yang tidak mau mengakui alam ini ada alam manusia dimana kita tinggal dimana kita tidur makan meninggal dunia siapa yang mengingkari bahwa ini tidak ada nah saudara-saudara sekalian sekarang kita lihat kita lihat tidak urut kita sering mendengar adanya setan adanya dewa mungkin juga mirip-mirip dalam sistem agama lain adanya malaikat malaikat iya agama Buddha juga kenal adanya alam-alam lain yang menderita sekali itu alam-alam apaya yang lebih senang lebih enak hidupnya itu alam-alam dewa umurnya panjang sekali ribuan tahun ratusan ribu tahun bahkan ada dewa yang merasa dirinya bekal kalau kita mendengar juga ada neraka ada surga oh iya agama Buddha juga mengerti mempercayai adanya para loko para loko ini termasuk surga alam-alam dewa itu surga yang enak tidak mengenal usia tua meskipun bisa mati tidak cari makan seperti kita tidak sakit ambekan saja tidak mungkin sakit hidung buntu seperti saya tidak ada alam surga alam neraka ada alam neraka juga ada alam miraya alam peta itu seperti alam neraka alam setan yang selalu kepanasan yang selalu kelaparan lalu kita mendengar kalau orang berbakti kepada ibunya ayahnya itu nanti makmur enak hidupnya tapi kalau orang berbuat jahat pada ibunya ayahnya itu kualat durhaka rakamakuda juga kenal hati mata hati pita bahkan kalau seseorang selalu membunuh ibu ayahnya di tarma jahat yang sangat sangat berat masuk ke neraka oh kenal neraka kenal tetapi kalau berbuat baik kepada ibu dan ayahnya meskipun kecil itu mempunyai akibat yang baik nah kalau berbuat baik pada orang lain bagaimana juga mempunyai akibat ada gunanya bukan tidak ada gunanya lalu kalau kita melihat orang-orang yang sampai mau berkorban untuk kepentingan orang lain kok mau-maunya dia sendiri butuh dikorbankan untuk orang lain sang buddha juga mengatakan itu juga tidak sia-sia itu ada akibatnya kalau anda tidak mau berkorban sampai besar-besaran kecil-kecilan juga tidak apa itu juga ada akibatnya lalu perbuatan-perbuatan yang baik atau yang tidak baik itu juga ada akibatnya nah sekarang saudara itu kan kita belum bisa membuktikan apa ada neraka apa ada sorga apa ada dewa apa ada setan apa betul kalau kita berbuat tidak baik pada ibu ayah itu kemudian durhaka masuk neraka apa betul kalau kita berbuat baik itu kemudian bisa bahagia apa betul sumbangan apa betul pengorbanan itu ada akibatnya apa betul perbuatan baik dan jahat itu ada akibatnya itu kan menjadi kepercayaan ya saya akui saudara satu dua ini adalah sadda yang diakini umat buddha pengertian itu menjadi keyakinan sehingga menonton ucapan perbuatan dan mata pencariannya baik karena dia meyakini ini adanya buah berdana adanya buah berkorban adanya buah meskipun berkorban sedikit adanya akibat kejahatan kebaikan adanya pahala berbuat baik kepada ibu ayah adanya peneritaan kalau berbuat jahat pada ibu ayah adanya makhluk-makhluk yang lahir sepontan adanya alam ini adanya alam lain nomor 10 nanti dulu nah membuat kita takut berbuat jahat lalu ingin berbuat berbicara mencari mata pencarian yang benar ini yang menonton adalah sadda keyakinan nah tetapi bantai keyakinan itu kan sekedar keyakinan memedi supaya kita memedi berbuat jahat mau berbuat baik bagaimana membuktikan bahwa 1-9 ini betul nah saudara sekarang tiba saatnya saya ingin menunjukkan apa yang berbeda ciri kes agama buddha terhadap sistem-sistem yang lain kita lihat sebentar di sistem yang lain ada neraka kenal neraka ya kenal sorga ya kenal adanya makhluk selain manusia dan binatang makhluk halus apa setan apa melekat ya bagaimana membuktikan itu loh ya itu ada ya tapi bagaimana membuktikan ya ya nanti setelah kematian di alam bakar setelah kematian anda akan bisa mengalami sorga atau neraka anda akan bisa melihat makhluk halus anda akan bisa melihat buah akibat dari perbuatan anda tetapi saudara apa yang diajar kencang buddha sama sekali lain how to prove it bagaimana untuk membuktikan ini bukan sesudah mati kalau semua pengertian ini atau kalau saya membuat banyak sekali pengertian saudara ada begini ada begini ada begini ada begini ada begini buktinya nanti kalau anda sudah mati ya itu semua orang bisa dong tetapi bang te apakah bisa membuktikan sekarang bahwa orang berdana berkorban bahwa orang berbuat baik berbuat jahat kepada siapapun kepada ayah ibunya adanya dewa adanya setan adanya neraka adanya alam lain bisa kita buktikan sekarang ini waktu kita masih punya jazmani ini bisa bantai itu interpretasi nanti dulu kita bicara ilmiah kalau ini namanya kitab suci bukan tulisan saya dan kitab suci itu tentu tidak diubah-ubah kalau di kitab ini di halaman pertama menceritakan tentang dewa tentang neraka tentang setan tentang akibat karma tentang adanya alam lain lalu kemudian kalau di kitab ini juga tidak ada jalan untuk membuktikan semua itu dewa, setan surga, neraka tidak ada jalan di kitab ini juga itu hanya dikatakan adanya sesudah nanti saudara mati ya itu kembali kepada ilmu mati tetapi kitab suci buddha saudara di kitab ini sang buddha cerita tentang dewa sang buddha cerita tentang brahma yang ada tetapi tidak kekal akibat dari perbuatan kita sang buddha cerita tentang perbuatan baik sang buddha cerita tentang perbuatan jahat sang buddha cerita akibatnya dan di kitab ini juga sang buddha memberikan jalan bagaimana saudara untuk membuktikan itu sebagai karya ilmiah ini valid ada cara untuk membuktikan itu dan cara itu tidak sesudah mati nanti apakah tiap orang bisa membuktikan itu saya mengatakan ya tetapi satu cara itu harus ditempuh dengan persyaratan persyaratan tertentu kalau sekarang rumah buddha tidak bisa membuktikan itu semua jangan salah ken sang buddha jangan mengatakan ah itu agama buddha juga ilmu mati nanti dulu karena pada kitab suci otentik bukan interpretasi saya sang buddha memberikan jalan bagaimana membuktikan itu kalau setiap malam Pak Marto lihat televisi luar negeri ada Eropa ada New York dan kalau saya mengatakan itu ada Pak Marto bagaimana dia membuktikan ya nanti sesudah mati dia bisa mengatakan wah televisinya itu bodoh ini saya saya mengatakan ada caranya saya berikan cara itu otentik simpan uang punya paspor punya tiket kemudian terbang ke sana kira-kira 28 jam kalau non-stop kalau sampai meninggal Pak Marto tidak bisa ke New York kalau sampai meninggal umat buddha tidak bisa prove membuktikan ini jangan katakan sang buddha tidak fair semua orang bisa melihat akibat dari karma yang baik yang jelek semua orang bisa lihat dewa bisa lihat makhluk peta bisa melihat neraka sekarang juga karena itu yang nomor 10 dikatakan adanya orang-orang suci seperti buddha dan tidak hanya buddha dan para pertapa termasuk biku samana dan sebagainya yang telah menjalani dama sehingga mengetahui jelas adanya alam ini dan alam lain dan sekali lagi saudara ini bukan interpretasi bukan tapsir di dalam makam buddha ada kitab suci terbitaka ada komentar komentar itu kitab-kitab penjelasan namanya atakata komentar ini dijelaskan lagi namanya tika penjelasan ini dijelaskan lagi namanya anutika kalau cara untuk membuktikan semuanya ini ada di apa kata saudara mungkin mengatakan ah itu belakangan tetapi cara-cara ini ada di tipitaka jadi kalau kita berbicara ilmiah saudara referensi itu ada itu bukan tapsir pada kitab yang sama sang buddha berbicara tentang akibat karma pada kitab yang sama sang buddha berbicara tentang surga neraka di kitab itu juga sang buddha menjelaskan bagaimana untuk melihat itu mengetahui itu sekarang bukan sesudah mati dan cara itu saudara cara itu adalah tidak lain sila punyailah moral yang baik tidak usah harus menjadi piku pancasilah cukup dan kalau anda sudah mempunyai moral yang baik cobalah mengembangkan batin anda terima kasih